Sekarang partai politik bilang peduli anak muda, banyak anak-anak muda di dalam, tetapi dalam prakteknya apakah memang partai politiknya sudah muda? Menurut saya sih enggak ya. Sebenarnya gini, karena kita terlalu sering puas dengan formalitas gitu. Kayak mungkin bukan hanya dalam konteks partai politik, kita bicara birokrasi aja, berapa banyak anak muda yang masuk jadi ASN, kemudian dia terhambat semuanya. Mungkin dia punya inovasi, mungkin dia punya cara berpikir out of the box gitu ya, punya keberanian, tapi kemudian terhalang sama misi Pak, mohon izin gitu. Oleh atasannya gitu, dan buat saya itu konteks yang sama juga bisa jadi terjadi di internal partai politik. Kita melihat bagaimana kalaupun pada akhirnya ada anak-anak muda yang masuk entah jadi anggota legislatif gitu ya, baik di tingkat pusat maupun di daerah, saya khawatir itu lagi-lagi itu berhenti hanya sebagai formalitas gitu. Karena apa? Karena yang pegang kontrol kan tetap elitnya gitu. Ketika misalnya ambil voting misalnya ya, itu kan sikap fraksi yang diperhitungkan. Bukan individu anggota gitu. Karena individu anggota pada akhirnya dia hanya akan merefleksikan sikap fraksi itu seperti apa. Jadi anak-anak muda yang ada di partai politik belum signifikan bisa mempengaruhi kebijakan partai. Kita tertarik tidak politik praktis? Belum tahu ya, tapi sebenarnya saya punya pertanyaan rhetorical question yang mungkin kalau mau dijawab boleh. Apakah benar ada anak muda di politics? Karena, saya mau tambahkan aja ya. Sekarang generasi Z berusia 13 sampai 26 tahun. Dalam arti 5 sampai 10 tahun ke depan, kemungkinan mereka akan menjadi future leaders negara ini dari segi bisnis, dari segi politik. Tapi aku rasa hal-hal yang membuat mereka tertarik tidak ditonjolkan dalam sistem politik yang ada sekarang. Saya pernah bekerja dengan suatu department, saya tidak mau katakan apa. Saya sempat memberikan masukan, oke kayaknya kalau Anda ingin anak muda lebih mendengar Anda, video yang kalian buat harus seperti ini deh. Tapi tidak pernah didengar. Lagi-lagi mereka stubborn dan kembali ke cara-caranya yang dulu. Jadi aku rasa semua fixation dengan anak muda ini hanya untuk mendapatkan suara kita. Tapi sebenarnya tidak ada yang kita berikan sebagai advice, didengar dan dilakukan. Jadi apa yang kejadian? Apa yang kejadian, Gamal? Tidak didengar, tidak dilakukan, cuma dipasang, dipampang saja anak muda. Karena kita sebagai generasi Z dan millennial punya banyak sekali ide yang saya rasa bisa merubah situasi negara ini. Tapi kenapa tidak didengar? Kalau kita bicara misalnya nama-nama yang banyak beredar hari-hari ini adalah nama-nama yang muncul di survei, itu menarik tidak? Ada nama Prabowo Subianto, ada nama Ganjar Pranowo, ada nama Anies Baswedan, ada nama Ridwan Kamil, ada nama Sandiaga Uno. Ada banyak nama-nama yang muncul di survei. Oke, ini nama-nama kalau kita bicara 2024, partai politik dan presiden, ini nama-nama yang mewakili aspirasi anak muda tidak? Ya saya pikir yang harus dilakukan bukan semata-mata seorang figur yang kita harapkan. Yang pertanyaan adalah apakah anak muda hari ini? Anda paling bertanya, nama-nama ini menarik tidak untuk Anda? Oke, saya akan jawab langsung. Pertanyaannya adalah kita anak muda harus memperkuat bergening politik kita untuk menyiapkan anak muda supaya kompetitif di kemudian hari. Oke, faldo menarik tidak faldo nama-nama ini? Ya, bagi saya sih mau se-representatif apapun nama tersebut, yang paling penting adalah kita punya peran. Di antara nama-nama ini, menurut saya yang paling penting masih ada waktu untuk mengecek performanya. Oke, kecinta menarik tidak nama-nama ini? Menurut aku, jika beberapa orang di list itu bisa menunjukkan values mereka yang sebenarnya, ada beberapa yang menarik. Ada beberapa yang menarik, ada beberapa yang menarik. Tapi values yang sebenarnya ya. Apa yang the values? I can't tell you, because they even have to hide their true values. Okay.